Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia, kali ini akan ada wawancara spesial mengenai pacu jalur pendengar Voice of Indonesia. Tapi sebelum wawancara dimulai, saya akan bawakan sebuah video mengenai pacu jalur. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudi itu ada Namanya kalau bahasa kami itu Tukang Onjai ya Tukang Onjai juga Berperan untuk mengarahkan jalur Kepada anak pacu Agar jalur itu Tetap berada posisinya Di saat berpacu gitu Nah keunikan inilah Barangkali Di semua media Dan lain sebagainya Dan penilaian tim kurator Dari Kemenpar itu Ini mempunyai keunikan tersendiri Dari pacu-pacu Atau olahraga dayung Yang seperti Banyak disaksikan orang gitu Karena keunikannya tadi Nah itulah yang kami selalu Rawat dan selalu jaga Agar komponen-komponen Di jalur itu tetap ada Yang tiga komponen tadi Itu barangkali apanya Yang sangat menarik dan unik Dan tetap digemari oleh Ya penggemar penonton Oke Itu menarik sekali ya Karena betul tuh Pak Saya juga sering nemu ya Kadang-kadang kayak Pak Ju Jalur tuh Dimana anak-anak tuh menari Itu viral Masuk TikTok dan juga Instagram Dan itu komennya Pasti sangat mengundang sekali ya Untuk para penonton Walaupun lewat aplikasi Bisa dapat banget nih Keseruannya saat Atraksi itu Sedang dilakukan Pak Heri ya Tapi kalau misalnya Untuk persiapannya sendiri nih Pak Kayak untuk Akomodasi para Pemain Performer Dan juga para penonton Itu yang sudah disiapkan Oleh pemerintahan Disananya Seperti apa Pak Untuk bisa Mengakomodasi Semuanya itu tersebut Ya baik Mas Kita di dalam Penyelenggaraan Pak Ju Jalur Setiap tahunnya Terus berponadiri ya Pesanan Pak Ju Jalur itu Disenenggarakan oleh Panitia Kepenitiaan yang dibentuk Oleh Pemerintah daerah Artinya Pak Bupati ya Pak Bupati Artinya Panitia setiap tahun Memperbaiki Dalam hal Penyelenggaraannya Kita ada beberapa komponen Yang menjadi Catatan Ada Penyediaan fasilitas penonton Berupa tribun ya Tribun-tribun Kemudian ada Ruang publik Yang bisa Dinikmati Di saat menonton Oleh semua Pengunjung Nah kemudian ada Ya berbagai Atraksi Yang lain Yang bisa kita tampilkan Berupa Apresiasi seni Pesta kulinernya Dan lain sebagainya Di saat Festival Paju Jalur Artinya Di saat Paju Jalur Kita tidak hanya Mempersiapkan Pacunya Tetapi Semua yang terkait Dengan itu Baik Kulinernya Akomodasinya Penantaan Fasilitas penonton Dan lain sebagainya Terus kita Benahi Seperti itu mas Oke Dan apakah Tahun ini Itu mengungkit Tema yang berbeda Dengan judul tema Yang berbeda Dan apakah Ada yang berbeda Dari Pacu Jalur Tahun ke Waren Dan juga yang sekarang Soalnya Tiap tahun Kalau saya lihat Penonton Tidak pernah bosan Buat datang Dan menyaksikan Keseruannya Kayak Megah banget Kalau bisa sih Saya pengen Ngeliat langsung Kalau Acara Pacu Jalur Mungkin Bisa saya datangi Ya Baik mas Kami selaku Panitia Dan pemerintah daerah Memang berharap Semua kalangan Yang belum sempat Menonton secara langsung Kami berharap Untuk bisa langsung datang Nah Pacu Jalur ICBC ini Pacu yang dapat dilakoni Oleh Para Bisa komunitas Bisa Intansi Dan lain sebagainya Nah tujuan kita Orang datang ke Kuansing ini Bukan hanya Sekedar menonton Tapi bisa melakoni Pacu secara langsung Bagaimana Berada di dalam Jalur Ikut berpacu Naik ke atas sungai Dan lain sebagainya Ini kan Punya Apa tersendiri Begitu Bagi para pengunjung Yang ingin Datang ke Kuansing Silahkan Berkoordinasi Dengan kita Untuk mengikuti Pacu Eksibisi ini Nah Terhadap Tema Barangkali Ya Yang jelas itu Kita ada unsur Pariwisata Budaya Tentu Masalah Pengembangan Ekonomi ya Tahun ini kita Mengangkat Temanya yaitu Pariwisata Bangkit Budaya Lestari Masyarakat Sejahtera Jadi barangkali ini Sangat berkaitan Dengan Pengembangan Ekonomi Kita Di daerah Itu mas Oke Itu menarik sekali ya Bahwa Para penonton Dan para wisatawan Itu juga bisa ikut Naik Di pacu Itu tersebut Pak Bisa ya Kita sediakan Alokasinya Tapi di luar Pacu Pacu yang sesungguhnya ya Oh iya Karena pacu yang sesungguhnya Memang Sudah betul-betul Ini Baik ya Perhitungannya Gitu Tapi setelah Kita ada Putaran pertama Dia sistemnya kan Sistem gugur Jadi kalau ada 200 peserta 200 jalur Itu 100 menang 100 kalah Kan seperti itu Oh iya Nah jalur yang kalah ini Bisa dimempaatkan oleh Komunitas tadi Para instansi Dan lain sebagainya Untuk Melakukan pacu SCBC gitu Artinya pengembira ini Pengembira Tetapi diadu sesama Komunitas juga Pengembira juga Mendaftar ke penitia Jalurnya mana dipakai Bisa kita fasilitasi gitu Jadi kadang-kadang Ini kan punya Kesan tersendiri Ini Datang ke Kuansing Nonton pacu jalur Juga ikut Berputu gitu Nah ini kan Sebagai apa Tawaran bagi kami Untuk para pengunjung Yang belum pernah Mengikuti Dan menonton pacu jalur Oke Itu inovasi Yang sangat menarik ya Pak Soalnya kayak Pasti Walaupun Yang datang itu Datang bertambah terus Tapi karena tiap tahunnya Ada inovasi baru Dan juga sekarang Bisa ikut Untuk mencoba Secara langsung nih Pacu jalur itu Bagaimana Itu bisa langsung Daftar ya Tandanya Dan juga Berinteraksi langsung Dengan pacu jalur Di tempat tersebut Dan itu Pak Kalau Saya bilang Itu kan udah Mengikuti Zaman banget nih Pak Tapi Untuk beradaptasi Kedepannya lagi nih Pak Apakah ada Planning yang Kemungkinan Bapak dan juga Para panitia lain Siapkan untuk Pacu jalur Di tahun depan Ya kita Seperti yang saya sampaikan tadi Setiap tahun Kita Terus berbenah diri ya Baik pemerintah daerah Maupun Panitia yang ditunjuk gitu Artinya Yang paling Krusial itu Yang perlu ditata itu Barangkali ya Fasilitas penonton Dan lain sebagainya Yang harus kita gesa gitu Kita berharap Ada Mungkin Perhatian dari Pemerintah yang lebih tinggi ya Untuk sama-sama Membenahi Karena memang Dari segi kunjungan Penonton ya Katalah kunjung wisata itu Sangat luar biasa gitu Kalau kita Di dalam perhitungan kita Itu hampir setiap hari itu 300 ribuan penonton Yang berada di Bantaran sungai itu Menyaksikan pacu jalur itu Nah Kalau kita Kalkulasikan Selama lima hari itu Paling tidak Ada sekitar 1,6 Lebih 1,6 juta penonton Ya Selama pelaksanaan pacu jalur itu Orang menyaksikan pacu jalur itu Nah seperti yang kita Amati di luar ya Di media sosial Di saat Launching Ken kemarin Itu Pak Menteri Mas Menteri Sandiaga Langsung menyatakan Pacu jalur itu Itu ditonton oleh 24,7 juta Viewer ya Di luar sana Jadi memang betul-betul Booming ya Dari media sosialnya Jadi memang Memang secara Alami ya Bisa kita saksikan Seperti itu gitu Nah Karena pacu jalur itu Saja Dari Segi peserta aja Itu sudah Mendatangkan orang Sekian banyak gitu Karena isi sebuah jalur itu Kan Rata-rata Berkisar 50 Sampai 60 orang ya Dari Kalau kita hitung Pesertanya ada 200 Sudah sekian Ribu orang yang berada Di kawasan itu gitu Jadi perlu juga Saya sampaikan Saat ini kita sedang Pembukaan untuk pacu Tingkat kecamatan loh Jadi saya sekarang ini Berada di mobil Ya Di mobil Sedang mengikuti acara Ya karena Pak Kadis Memang mendampingi Pak Bupati Pada pembukaan Jam yang sama Ya saya terpaksa Menggantar sedikit Di atas mobil Untuk ikut Di dalam acara ini Oke Jadi mohon perminta Dan yang lainnya Mohon memaklumi Oh tidak Kau Ini menjadi selalu Meriah tiap tahunnya Dan sekali lagi Pak Ahmad Heri Terima kasih banyak Sudah menyiapkan Waktu dan juga Memberikan informasi nih Untuk para pendengar Voice of Indonesia Dan juga Radio Republik Indonesia Mengenai betapa serunya Dan apa itu sih Pacu jalur Kalau bisa Saya sendiri pengen Langsung datang Menyaksikan Pak ya Untuk membantu Memberi Menyaksikan acara tersebut Oke Pendengar Voice of Indonesia Terima kasih banyak Sudah mengikuti Wawancara spesial kali ini Bersama saya Ray Dan juga Pak Ahmad Heri Ya Selaku Disbut Perkuan Sing Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia